Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di youtube channel Bagus Kisworo kali ini saya mau berbagi bagaimana cara membuka head unit di mobil karimun wagon R jadi ini kebetulan mobil saya sudah upgrade ke double din dan alat yang saya gunakan obeng dan juga alat pencungkil jangan gunakan obeng untuk mencungkil panel-panel di dashboard kita saya kebetulan menggunakan alat yang saya beli di toko reparasi hp pencungkil berbahan plastik tapi kuat ini supaya panel-panel kita tidak cowel-cowel ini beberapa sudah ada yang agak rusak sedikit di ujung-ujungnya karena dulu waktu pertama kali membuka oleh lengkel ya kasesoris mobil waktu masang ini dia pakenya obeng jadi saya kira lebih baik kita gunakan yang apa namanya yang berbahan plastik tapi kuat ini saya praktekkan langsung pertama kali kita buka yang atasnya dulu ya saya gunakan alat ini jadi mudah sekali untuk kita buka oke kemudian ada beberapa baut yang harus kita buka diantaranya satu ini oke untuk membuka kita tinggal tarik saja ini ya tinggal tarik saja seperti ini saat narik jangan langsung dituarik begini ya jadi dari sisi kanan kiri kanan kiri kita coba apa namanya kita longgaran baru kita tarik bersama-sama nah ini kebetulan saya pengen buka head unit karena ada trouble di ada trouble di CD-ROM ya ini coba lihat sini tapi sebelum saya tutup kembali saya ingin berbagi sedikit ya teman-teman kalau sudah upgrade ke double din mau pasang kamera mundur ini sudah ada sudah ada portnya biasanya kalau yang double din ini ini untuk kamera mundur disini dan disini sudah ada saya yakin setiap head unit yang double din pasti sudah ada keterangan setiap portnya di langsung di portnya atau disini nah ini di tengah-tengah ini ada cam saya gak begitu hafal saya gak begitu hafal dengan kabelnya karena dulu masanya lama banget prinsipnya ada kabel yang menuju ke double din ini terus kemudian untuk kamera mundurnya ditarik ke belakang dan tinggal di jumper saja untuk lampu atret gitu ya paling hanya kabel massa kemudian jumper juga ke ke kabel yang mengarah ke lampu handbrake ya lampu rem belakang kemarin kemarin ada yang tanya antena radio ini sih apa colokannya disini dibawah situ ada tulisan ant dan di beberapa head unit pasti ada ya baik yang double din atau yang single din nanti di soket tengahnya juga ada di bawah di bawah dashboard setir ya ada itu aja sih yang ingin saya bagi jadi sekali lagi tolong diingat gunakan pencongkel yang dari bahan plastik tebal ya atau kalau mau teman-teman mau cari yang seperti ini banyak di aksesoris HP untuk panel-panel yang lain kita bisa pakai ini juga bisa baliknya sini kita pakai atau sini itu saja sih yang ingin saya bagi ke teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh